Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik dalam kehidupannya kita dan lama sekali saya tidak berkunjung ke Surabaya dan melihat banyak sekali perubahan di dalam Jumat ini dan berteman dengan Pak Andreas, dengan Ibu, dengan Pak Daniel juga mengingat masa-masa kita pergi ke Amerika dan belajar bagaimana menjadi gereja yang baik, gereja yang sehat dan itu hal yang sangat baik dalam perjalanan kegiatan gereja di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya apa yang kita pelajari puluhan tahun di Amerika dan ini menjadi tren yang ada ya Pak Andreas ya tanpa Pak Andreas kita sadari sekarang gereja-gereja Indonesia mengikuti apa yang kita implementasikan ya sekarang pendeta-pendeta pakai sneaker, saya lihat Pak Daniel pakai sneaker, pakai jeans Bapak Ibu sekalian, tahun 2000-an kalau gak salah ya Pak ya kita di Amerika belajar dan teman-teman dari Indonesia tidak mau menerapkan hal tersebut, saya duluan yang menerapkan, saya duluan yang menerapkan dan saya lihat perkembangan yang berbeda di gereja-gereja Indonesia dan ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian, tetapi yang paling penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk mencintai Tuhan Yesus di dalam segala perkara dalam kehidupan ini. Ujung-ujungnya daripada apa yang kita pelajarinya mentoknya cuma satu, cintailah Yesus lebih daripada segala sesuatu dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan kita harus kembali kepada bagian yang paling utama yaitu sentral kehidupannya kita, bagian yang paling sulit untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita berjemaat. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian saya ingin Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab pengkotbah dan kita akan melihat kitab pengkotbah ini dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12. Tetapi kita akan memperhatikan di dalam kompleks saja apa yang kita ingin belajar pada teks kita pada minggu pagi hari ini. Saya tahu ini merupakan tema yang sangat sulit pada minggu pagi karena tiba-tiba saudara dihadapkan dengan satu tema hidup, mati dan Tuhan. Maksudnya cerita-cerita yang bagus dulu gitu. Tapi kali ini saya ingin Bapak Ibu memperhatikan lebih seksama lagi Bapak Ibu sekalian. Karena saya belajar dalam kehidupan ini, ada waktu-waktunya dalam kehidupan ini kita harus duduk diam dan mereview apa yang kita lakukan sebagai pribadi, sebagai anggota jemaat dan teks kita pada minggu pagi hari ini ada dalam pengkotbah pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan kita akan melihat kitab pengkotbah ini dari pasal 1 dan pasal 12 untuk kita merefleksikan pribadinya kita. Yang pertama kita akan melihat Ecclesiustis atau bahasa Inggrisnya pengkotbah. Inilah perkataan pengkotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Kesiasiaan belaka kata pengkotbah, kesiasiaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Puluhan tahun saya kotbah tetapi kitab pengkotbah adalah kitab yang paling sulit untuk kita bisa mengkotbahkan. Karena kitab pengkotbah ini syarat dengan banyak hal yang bagus Bapak Ibu sekalian. Dan kitab pengkotbah berbicara tentang realita manusia, apa yang dia lihat di dalam kenyataan sehari-hari. Dan kitab pengkotbah ini adalah kitab yang jarang sekali menuliskan tentang kata Tuhan. Kata Tuhan hanya diketemukan pertama kali dalam pasal yang ketiga. Dan kata Tuhan tidak terlalu banyak karena pengkotbah ini berbicara tentang apa sih yang dilakukan oleh manusia. Realitas manusia yang kita hadapi hampir setiap hari. Dari ayat satu dan ayat yang kedua ini ada pertanyaan yang kita bisa ajukan. Ayat dua mengatakan kesiasiaan belaka kata pengkotbah. Karena kesiasiaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Pertanyaan kita, apakah hidup yang kita jalani ini memang sia-sia? Karena pengkotbah ini melihat dari atas. Dia melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah sia-sia. Cuma kita harus tanya, apakah kita memang menjalani hidup ini dan hidup ini sia-sia? Jika apa yang kita jalani dalam hidup ini adalah sesuatu yang sia-sia, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup kalau teks Alkitab mengatakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sia-sia. Untuk itu kita harus melihat Bapak Ibu sekalian tentang kompleksitas kehidupannya manusia. Proses pertumbuhan kita sebagai manusia adalah sesuatu hal yang kompleks Bapak Ibu sekalian. Ada cucu di rumah, saya perhatikan dari dia lahir sampai usia sekarang enam tahun Bapak Ibu sekalian. Dan saya perhatikan kompleks sekali pertumbuhannya. Tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam hal itu juga kita melihat pertumbuhan manusia dari baby ke sekolah dasar. Sekolah dasar ke remajanya. Remaja dia masuk universiti. Dari universiti dia selesai, selesai dia kerja, kerja dia bertemu dengan partnernya, mereka menikah. Kompleks sekali Bapak Ibu sekalian. Hidup manusia itu kompleks, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Sangat kompleks. Banyak hal yang terjadi dalam proses pertumbuhan tersebut. Nah pertanyaan bagi kita apakah kompleksitas kehidupannya kita itu mengakibatkan kita sia-sia aja nih. Ngapain kita ngurus-ngurusin masalah kompleksitas kehidupannya kita. Kalau hidup itu sia-sia. Di dalam proses relasinya kita. Tidak semudah kita membangun rumah tangga. Tidak semudah kita membangun keluarganya kita Bapak Ibu sekalian. Keluarga kita, proses hubungannya kita itu tidak seindah seperti korean drama. Tidak. Tidak seindah seperti itu. Film hanya menceritakan bagian-bagian yang indah dalam sebuah realitas. Dalam sebuah relasi. Tetapi kompleks kita tahu Bapak Ibu sekalian. Gimana kalau Bapak Ibu punya mantu seorang bule misalnya. Kompleks, lebih kompleks lagi. Apakah kita orang Indonesia siap ketika anak kita menikah dengan orang yang tidak seras dengan kita. Berbeda latar belakang dan akan memanggil kita dengan nama. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Saya mengingatkan lagi itu teman GKPB Pak Petrus. Pak Petrus Nawawi. Saya bilang bro, yuk kan nanti akan punya itu tuh. Mantu bule. Gak hati loh. Ntar lebih dipanggil Petrus loh. Bukan mom and dad. Dipanggil nama. Kita siap gak? Kompleks Bapak Ibu sekalian. Di dalam pekerjaannya kita. Pekerjaan kita sangat kompleks. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dapat pekerjaan. Di dalam pekerjaan tersebut terjadi interaksi. Sangat kompleks. Kalau teks Alkitab mengatakan segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah sia-sia. Wow. Capek-capek juga. Ngapain juga kita hidup. Kita melihat lagi Bapak Ibu sekalian. Realitas keterbatasan manusia dan kematian. Usia membatasi kita Bapak Ibu sekalian. Tidak selama-lamanya kita akan hidup. Walaupun Anda ingin hidup seperti Musa 120 tahun. Tetapi ada batasannya. Tetap aja ada batasannya. Daya tahannya kita berubah Bapak Ibu sekalian. Saya lihat Pak Andrias rambutnya tambah putih. Tambah hilang. Saya rambutnya udah putih juga. Tapi saya suruh chat aja gitu. Supaya kelihatan agak mudahan gitu. Umurnya kita dan segala sesuatu. Kalau saudara memperhatikan ada sebuah teks di dalam ancient orang-orang timur jauh mengatakan. Whatever man do does not last forever. Humanity and their achievement alike come to an end. Orang-orang di timur jauh mengatakan bahwa segala sesuatu yang manusia lakukan tidak akan selama-lamanya. Achievementnya humanity akan berakhir juga. Orang-orang di far eastern culture. Tibetan Hmong. Mengajarkan mereka membangun, melukis namanya mandala. Pekerjanya sangat sulit. Setelah selesai. Quickly after mereka completion. Mereka selesaikan. Mandala tersebut, painting tersebut dirusak. Sudah sulit-sulit. Akhirnya dirusak. Tibetan Hmong mengajarkan bahwa life seperti demikian. Sudah bangun, tiba-tiba dirusak. Japanese culture mengajarkan dari wabi-sabi mengatakan ada sesuatu yang di-appreciate. Tetapi sesuatu yang di-appreciate itu tidak mungkin untuk selama-lamanya. Kita mulai berpikir, bapak-ibu sekalian. Apakah memang hidup yang kita jalani ini sebuah kesiasiaan? Ada 13 hal di dalam teks saudara kalau saudara baca di dalam Alkitab. Pasal pertama sampai pasal yang ke-12 dari kitab pengkotba. Bahwa pengkotba mengajarkan bahwa ada 13 hal di dalam kehidupan kita. Yang sifatnya temporal. Kata sia-sia disitu dari bahasa Ibrani Hebel. Yang berarti meaningless. Tidak punya arti. Seperti breath. Atau seperti nafas. Void. Useless. Vanity. Temporal. Wow. Sampai 13 kali dia menggunakan teks itu untuk menunjuk. Dengan sebuah, dengan banyak hal. Saya berikan contoh saja beberapa hal. Di dalam pasal yang pertama ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang lakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin. Yes, every effortnya kita. Pasal yang kedua ayat 21. Sebab kalau ada orang berlelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan. Maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesiasian dan kemalangan yang besar. Capek-capek kita membangun empire kehidupannya kita. Capek-capek kita membangun building. Satu kali waktu. Kita akan berikan kepada orang yang tidak capek-capek membangunnya. Dan itu teks akret maksudnya. Itu sebuah kemalangan yang besar. Ini sebuah challenge Bapak-Ibu sekalian. Kita pinter-pinter juga Bapak-Ibu sekalian. Juga merupakan kesiasiaan. Yes, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmati kesenangan. Tapi ini pun juga sia-sia Bapak-Ibu sekalian. Kehidupannya kita merupakan kesiasiaan. Pasal yang ketiga ayat 19 mengatakan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Sampai pengkotba ini mengkompare kehidupan manusia dan kehidupan binatang. Dia berkata sia-sia juga, lo mati juga. Binatang juga mati, anda juga mati. Jadi ngapain kita hidup? Event kemudahan pun adalah sebuah kesiasiaan. Wah ini nih, orang nih pengkotba ini dia neliti dengan jelas sekali. Event kemudahannya kita. Buanglah kesedihan dari hatimu. Jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesiasiaan. Sukses pun adalah kesiasiaan. Coba kita lihat Eklis Yesus pasal 4. Sudah di screen saja. Aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun dan usaha menjaring angin. Kadang-kadang suksesnya kita itu disebabkan karena kita, ini orang bisa lebih hebat. Kenapa gue gak bisa? Kita didrive oleh iri hati katanya. Kalau dia bisa, kenapa saya gak bisa? Kalau dia sukses, kenapa saya gak bisa? Tapi tetap itu merupakan kesiasiaan. Even wealthnya kita, sesiapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Ketawa juga sia-sia katanya. Karena seperti bunyi duri terbakar di Baku Ali, demikian tertawa orang yang bodoh. Ini pun sia-sia katanya. Popularitas. Mungkin saudara tengah mengejar. Supaya banyak tiktok saudara punya follower. Ini si pengkota mengatakan, aku melihat juga orang-orang fasil akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang tidak berlaku benar harus pergi di tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Ketidakadilan yang terjadi dalam dunia ini. Ada suatu kesiasiaan yang terjadi dalam bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Segala masa depannya kita merupakan sia-sia. Pasal yang ke-12 ditutup dikatakan. Ayat yang ketiga, pasal 12. Karena sia-sia belaka, kata pengkotbah. Kesiasian belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi teks-teks yang kita baca ini, pengkotbah ingin menunjukkan, ini loh realitanya begini loh. Ujung-ujungnya itu sia-sia. Artinya kita gak mendapatkan apa yang kita mau. Kita bangun empire kehidupannya kita, kita bangun kesuksesannya kita, ujung-ujung akhirnya, habis juga. Jadi kenapa kita harus bersusah-susah dalam kehidupan ini katanya? Kenapa kita mesti capek-capek? Kenapa anak itu harus kita hadirkan dalam dunia ini? Capek juga, sia-sia juga. Akhirnya juga. Ya kadang-kadang kita ngeliat tadi, wow sulit juga kalau begitu menjalani kehidupan ini. Tapi teks dalam Alkitab juga mengajarkan tentang ada dua hal kekal yang tidak bisa diubah dari sisi Tuhan. Di sini temporal sifatnya, dan teks Alkitab mengatakan tadi segala sesuatu ini temporal dan sia-sia. Tetapi di sisi lain, pengkotba ingin mengajarkan tentang adanya dua hal penting, yaitu dari sisi Allah. Yang pertama dikatakan dalam proses penciptaan, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Yes. Allah yang eternal itu, menciptakan sesuatu yang eternal juga. Pasal yang ketiga, ayat yang kesebelas mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua dari sisi Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia menempatkan sense of kekekalan di dalam diri manusia. Ada sesuatu yang eternal yang Tuhan berikan kepada kita. Keturunan yang satu berganti, itu sesuatu yang Allah titipkan. Itu ada terus menerus sampai bumi ini akan berakhir. Jadi ada dua hal yang sangat baik Bapak Ibu sekalian. Pengkotba ingin menciptakan ini sesuatu yang temporal. Dan saudara mengalaminya dan kita akan mengalaminya. Tapi di sisi lain, ini sesuatu yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah bagaimana kita menyingkapinya dengan realitas yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Dan saya menemukan dari pembelajaran teks dari kitab pengkotba. Kita akan melihat pasal yang ketiga ayat satu sampai ayat yang kedelapan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk merantap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasih, ada waktu membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Artinya Bapak Ibu sekalian, realita hidup yang kita alami harusnya memotivasi kita untuk hidup bertanggung jawab. Artinya begini, kalau memang ini realita sebetulnya temporal dan teks ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu di dalam dunia ini ada masa dan waktunya. Nanti kebaktian kedua saya ingin jelaskan pasal yang ketiga ini, if you don't mind you can get another service gitu. Nah, kalau segala sesuatu ini ada waktu dan masanya, teks ini mendorong kita, yes ini semua temporal, ada sesuatu yang kekal yang Tuhan berikan. Teks ini mengajarkan bahwa realita hidup yang kita hadapi itu harusnya memotivasi hidup kita itu bertanggung jawab. Yes, segala sesuatu temporal, tapi kita nih manusianya tuh mesti bertanggung jawab menjalan hidup ini. Bertanggung jawab untuk apa? Untuk diri saudara. Segala sesuatu ada masanya, dan banyak kita orang Kristen tuh gak bertanggung jawab. Sebagai manusia, justru teks ini memotivasi kita. Jadi manusia tuh bener gitu. Jangan aneh-aneh. Ini temporal. Jadi Anda kalau mau jadi orang kaya, ya boleh. Tapi teks itu temporal. Karena sebetnya temporal, Anda harus bertanggung jawab. Di dalam menjalan hidup ini. Hal yang kedua, Bapak-Ibu sekalian. Bariatlah hidup yang kita jalani adalah, hidup itu adalah sebuah jendela untuk kita melihat keberadaan hidup dalam pandangan yang jelas. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi orang Kristen itu. Kita belajar Bapak-Ibu sekalian. Eternal, kita nyembah-nyembah Tuhan. Kita lihat pengalaman hidup. Yang menarik cerita di COVID ya, Bapak-Ibu sekalian. Masalah pandemi kemarin. Wow. Kita belajar hidup itu temporal, benar-benar. Kita belajar hidup itu ada masanya dan waktunya. Kita belajar manusia gak boleh sombong. Even Anda pendeta terkenal. Jemaatnya banyak. Saya dengar dari teman saya, aduh pendetanya terkenal Pak. Tapi matinya gak ada yang berani nguburin. Mayatnya tergeletak di jalan berjam-jam. Tidak ada yang berani nguburin. Saya pikir-pikir manusia harusnya jangan berlagu ya. Kalau sukses berlagu masih kita mikir lah. Kalau udah miskin berlagu itu kita gak ngerti itu. Tapi ini sebuah jendela bagi kita. Realitas hidup mengajar kita bahwa ada kesempatan hidup yang kita dapat. Kesempatan hidup itulah yang harusnya mendidik kita menjadi manusia bijaksana. Yes. Ada kesempatan, ada opportunity dalam kehidupannya kita. Banyak sekali saya perhatikan orang tidak menggunakan kesempatannya ini. Untuk menjadi manusia yang bijaksana. Pasal yang ke-12, ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar, ialah takut akan Allah. Pengkotban ditutup dalam pasal yang ke-12, ayat yang gini. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajipan setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku. Atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi pasal yang pertama, dia bicara tentang kesiasiaan. The whole chapter sampai pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Dia bicara tentang realita yang harus dialami. Sifatnya temporal. Dan pasal yang ke-12, ayat 2, ayat yang terakhir ditutup dengan sesuatu yang baik. Kesimpulannya benar seperti yang saya katakan. Udah belajar kesana kemari. Udah ngerti segala banyak hal tentang kehidupan bergerija. Jadi pendeta, ujung-ujungnya Tuhan cuma minta. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu. Artinya cintailah Yesus doang. Ujung-ujungnya. Dan teks ini mengajarkan begatnya. Akhir kata dari segala yang didengar. Ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Disini mengajarkan kepada kita tiga hal penting. Ternyata penghormatan kita kepada Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Kita harus belajar respek kepada Tuhan. Karena dia kekal dan tidak berubah. Yes. Respek kepada Allah itu sesuatu yang sangat ditekankan di dalam kitab pengkhutbah ini. Tadi malam istri saya bilang, ini Arnold Schwarzenegger nih orang apa nih? Saya bilang, kenapa Arnold Schwarzenegger membuat pernyataan demikian? Heaven is fancy. Heaven is fancy stuff. And there is no life after that. That's it. Sorga itu cuma hayalan fancy things. Dan sesudah kematian, tidak ada hal yang lain. Ya beginilah, orang-orang yang diajar tidak menghormati tentang ala yang kekal itu. Yang tidak berubah. Kenapa mereka masih memiliki pernyataan yang demikian? Selidik punya selidik Bapak Ibu sekalian. Karena saya lagi belajar tentang banyak filsafat-filsafat di dunia ini. Ternyata banyak sekali hal-hal di dunia ini Bapak Ibu sekalian dipengaruhi oleh filsafat yang kita dapatkan. Let's say orang Asia Bapak Ibu sekalian. Ternyata orang Asia itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Cina Bapak Ibu sekalian. Kita adalah orang yang sangat komunal. Sangat berkeluarga. Kalau Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu kerja buat siapa? Buat anak Bapak Ibu sekalian. Itu filsafat Cina Bapak Ibu sekalian. Tapi bule, Western Society, enggak. Mereka diajar untuk individu. Segala sesuatu itu harus kamu kerjakan individu. Dan kalau kamu berhasil, yes, that's yours. Itu sebabnya orang-orang Western Society itu, kalau orang tuanya dimasukkan ke rumah jompo, that's fine buat mereka. Enggak apa-apa. Dan orang-orang di rumah jompo itu juga, ya enggak apa-apa juga. Anaknya mau datang satu kali, lima tahun, ya enggak apa-apa bagi mereka. Karena mereka dididik untuk individu. Tapi kita orang Asia enggak mau. Dan orang-orang yang tua juga ngapain masukin rumah jompo. Enggak mau Bapak Ibu sekalian. Karena kita sifatnya komunal. Dari individu-individu yang belajar tentang hal ini, mengakibatkan Western Society itu tidak lagi menghormati Tuhan. Tapi ini cerita lain Bapak Ibu sekalian. Ya jangan serius-serius juga dengerin kotbah saya. Tenang tangan ya Bapak Ibu. Tekst yang kedua, pasal 12, 13, 14 ini, mengajarkan bahwa kepatuhan dan trust kita kepada perkataan Tuhan. Jadi kita belajar Bapak Ibu sekalian, penutup dari kitab pengkotbah ini mengajarkan obedience dan trust akan perkataan Tuhan. Jadi realita kita lihat segala sesuatu yang bersifat temporal, alam memberikan kita sesuatu yang kekal dalam kehidupannya kita. Tetapi kita diminta Bapak Ibu sekalian, untuk trust dan obedience kepada perkataannya. Karena tekstnya, akhir kata dari segala sesuatu, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini kan samping simpel Bapak Ibu sekalian. Surah kan denger kotbah-kotbah setiap hari minggu. Oh iya percayalah kepada Tuhan. Trustlah kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian kita mengatakan demikian. Cuma yang saya ingin men-challenge Bapak Ibu sekalian, apakah Anda benar-benar patuh dan trust kepada perkataan Tuhan? Makanya teks ini mengatakan, loh ini realitanya begini nih, temporal gitu. Alam memberikan kepada saudara sesuatu yang eternal. Saudara gimana? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita jadi percaya kepada Tuhan, kepada perkataan Tuhan, karena kemungkinan besar kita mengalami problem-problem yang terjadi dalam kehidupannya kita. Baru kita, oh iya iya, saya percaya ini firman Allah nih. Saya mau bilang, saya mau men-challenge Bapak Ibu sekalian. Teks Alkitab mengatakan, ini loh realita 13 temporal dalam hidup ini. Itu jadi bahan pelajaran buat kita semua, supaya kita tidak hanya berpijak kepada realitas itu, baru mengalami realitas itu, baru kita percaya kepada firman Allah, starting from kita kenal Yesus, kita harus percaya kepada perkataannya dan obedience di dalam dia. Itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai realita menghit kita, baru kita percaya, benar tuh firman Allah tuh. Sedih kan? Masa saudara udah bengkok-bengkok jalan, oh saya percaya dia Tuhan, tolong saya Tuhan. Masa saudara udah bangkrut baru bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya percayakan firmanmu. Jangan Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga dari teks ini, bahwa ada warning atas tuntutan Tuhan, atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Yes. Kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa warning itu penting bagi kita. Tuhan itu menuntut kepada kita. Maka dia katakan, akhirnya dia katakan segala sesuatu, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, warning daripada Allah. Allah menuntut kita Bapak Ibu sekalian. Atas apa yang kita lakukan, ya mesti tanggung jawab loh. Kembali pertanyaan kita yang awal, apakah segala sesuatu yang kita alami, dan jalani dalam hidup ini sebuah kesiasiaan. Jawabannya terlihat dan tergantung, dari seberapa besar, saudara mengenal Tuhan itu sendiri. saya ini ngurusin gereja Bapak Ibu sekalian, ngurusin gereja, ngurusin pendeta. Di belakangan ini, saya melihat di gereja kami, di sinode kami, itu orang banyak mengodali, jadi pendeta. jadi saya beberapa kali, meresmikan gembala baru. Saya merendung, iya ya. Udah bangun-bangun, dari zero, to the now, ya bagi lagi, kasih, passing. Cuma pertanyaan bagi saya, apakah orang itu rela? atau karena ada permasalahan mendesak dia, untuk segala passing the button? Apakah yang saya sudah capai ini sebuah kesiasiaan, tergantung seberapa besar kita mengenal Tuhan itu? Doa saya Bapak Ibu sekalian, hidup kita akan berakhir. Tapi sebelum hidup itu berakhir, Bapak Ibu sekalian, kita must be become a wise man, a wise woman. Apa sih yang kita akan berikan kepada generasi di bawahnya kita? model hidup, penghormatan kepada Tuhan, kepatuhan dan trust kita kepada Dia, serta di dalam benak kita, Allah selalu menuntut saya, untuk bertanggung jawab. Kali ini kotbahnya, membuat saudara harus mikir, ini challenge kita Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen. Jangan sampai realita menghit saudara, baru saudara masuk kepada tiga hal penting, penghormatan, dan tuntutan Tuhan dalam kehidupannya kita, serta, kita baru obedience kepada pernyataan Tuhan kepada kita. Tuhan berkata kita semua pada hari ini, dia sudah pulang dengan, questions, kebenar saya menghormati Tuhan, apa benar saya obedience? Benar, dalam pikiran saya, saya belajar untuk melihat tuntutan Tuhan, untuk hidup saya bertanggung jawab. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, kita mau doa, doa kita doa yang sederhana saja, berdoa terbuka kepada Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur, dalam perjamuan kita, berdoa. Di hari-hari terakhir Daud, Daud menaikkan doa yang sangat berbahaya. Doanya adalah, ujilah aku Tuhan. kenalilah aku ya Tuhan, pikiranku, hatiku. Itu doa yang sangat berbahaya, yang bisa dinaikkan oleh orang-orang percaya. Bahaya itu. kalau Tuhan merevealkan sesuatu yang baik kepada Bapak Ibu, apa bakal Anda terima? kami setiap pagi Bapak Ibu sekalian berdoa. Saya gak tahu tak, kemarin saya lihat conference yang terakhir, hari terakhir, Pastor Bobby ya, Bobby, itu doa yang dia naikkan, melihat hatinya dia setiap hari. That's a good thing. We're doing that, every single morning. Ujilah aku Tuhan, lihat hatiku. Saya gak mau, hidup saya ini, tidak bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Saya gak mau jadi pendeta, yang marah-marah dengan pendeta ini, pendeta ini, ngamuk dengan gembala yang itu, ngambil-ngambil jemaatnya kita. Aduh, even gereja-gereja yang suka nyedot-nyedot, itu ya saya ampuni aja lah Tuhan. Biasa-biasa aja lah gitu. Jadi saya gak mau menghadap Tuhan, nanti punya grans. Saya tutup sebelum kita doa. Papi saya meninggal dua tahun lalu. Bukan karena COVID. Dia udah gak mau makan. Malam hari, dibawa ke rumah sakit. Paginya meninggal. Waktu di otopsi, waktu di preksa. Papi saya ini bersih, tubuhnya bersih katanya. Bersih. Orang yang mandiin dia, orang yang preksa dia, muslim. Papi saya meninggal di rumah sakit Islam. Pendeta. Bukan di rumah sakit Kristen, rumah sakit Islam. Pas dilihat, waktu dia lihat, wow, saya belum pernah melihat orang ini, ada mayat yang bersih tubuhnya. Luar, dalam. Papi saya mengajarkan sesuatu yang baik. Belajar untuk, nih, jaga hati. Jaga hati. Ada satu juga, guru sekolah minggu saya sebelum meninggal, dia panggil tante saya. Saya mau mati ini. Tapi saya mau buat pengakuan. Apa pengakuannya? Saya gak suka dengan pendeta ini. Jangan kita meninggal begitu, Bapak Ibu saya. Lebih baik meninggal kayak papi saya. Bersih. Bersih, makan. Gak makan. Masuk rumah sakit. Pereksa. Bersih. Begitu, enak. Tanggung jawabnya enak. Lihat hati Bapak Ibu sekalian, hari ini. Kita tindukan kepala kita doa, Tuhan kami menghadap Engkau. The Great Almighty God. Kami belajar, ya Tuhan. Realita hidup ini, kadang-kadang bisa menghit kami. Tapi kami bersyukur, ya Tuhan. Engkau mengajari kepada kami hari ini, hal yang sangat sederhana, esensial. Terima kasih, ya Tuhan, Yesus. Kekebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Kami belajar, ya Tuhan, untuk dalam hidup ini, every single step yang kami buat dalam hidup ini, kami berikan itu sebagai penghormatan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Every single step dalam kehidupan ini, kami mengerti Tuhan tengah menuntut kami untuk bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang kami buat. Every single step yang kami buat adalah kami belajar untuk taat, trust, kepada your words, firman-Mu, ya Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan. Untuk kami belajar untuk menjadi manusia yang wise di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Dan biar kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Dan demi Yesus. Amen.